Hai itu status tanah ini sudah sertifikat-sertifikat atas nama pura tapi untuk bantuan sendiri belum pernah ada di sini kalau bisa ini nanti jemlah spas dibangun dapat bantuan lah nanti penami memajukan harapan rumah disini agar pura ini bisa dikasih bisa Om Swastiastu salam budaya salam sejahtera rakyat untuk mati Oke sahabat YouTube sahabat subscriber semua dalam video kali ini kandangan TV masih bersama dengan Masmul dan juga Mbak Sri umat Hindu yang berada di dusun kapasan desa gadungan kecamatan pun juga kekuatan kediri Jawa Timur dan harapan kami disini semoga obrolan ini keluhan kami disini bisa menjadi perhatian dan bisa didengar oleh umat sedarma dimana saja dihari-hari pesan temen itu Pemangkuni Mas Budi Mas Budi Duluran tapi pulang ya seringnya tahu berjauh 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 campur-campur beberapa desa di Jawa memiliki kadang memiliki Malmi mereka pas hari-hari itu Dua kali berkira-kira dulu 84 gg kata rumian lebih dari 20 kakak ini bapak pulau Pak Suarsi peninggal tasik simpan itu tak nyuman awal mulanya tapi Pak Cuman sekali untuk bangun tahun 2016 menang sambut jadi pendeta menikian ampun jadi pun hati merikin ngekampun tapi terengar di laspas terengar tadi di kan perkembangan itu seperti yang memiliki lingkup kan kurang pergaulan situasi luar-luar ngekampun kecamatan puncu atur ini memiliki mandap 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 mandi sekali budak pada satu kecamatan padahal pengajuan untuk status tanah ini sudah sertifikat sertifikat atas nama pura tapi untuk bantuan sendiri belum pernah ada di sini pada satu kecamatan sama puncu budak magis sudah pernah dapat seni belum mungkin bisa ke apa itu bisa berkoordinasi dengan parisada kecamatan Hai kunjung Pak Tukiti Pak Tukiti untuk lokasinya ini dimana selengkapnya alamatnya Hai kembali di disurunkan pasal desa gadungan kecamatan puncu kabupaten ketika buat tersebut jantinya untuk melakukannya cuma ini 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 kalau satu kecamatan yang berpuncuk budak manggis kapasan kalau itu beda kecamatan itu ada umatnya juga umatnya satu keluarga namun satu keluarga tapi ada ada puranya ada kecil-kecil masih yang aku sanggar Oh sanggar sebelum ada patnanya ada ada karena habis dibangun dapat dana bantuan dari kemarin harus sama warna itu pojo duhur seberjauh tawa kecamatan malah duluran yang satu kakak malah dapat bantuan ya di sini yang empat kakak malah belum pernah dapat bantuan ya harapannya kan kalau bisa ini nanti semelas Pak dibangun dapat bantuan lah nanti pengajukan harapan umat di sini agar buruh ini bisa dirilisasi 30 tahun lebih belum ada melaspas sama sekali lagi sangat disayangkan jen mau ya kalau belum belas paskan otomatis belum ada udalan ya karena udalan itu kan mungkin rumien pernah tapi waktu itu kan ngasih istilahnya tasik jahre yang berkembang atau sendiri lah Mata Niko menawi waktu itu masih masih belum masih merasa sendiri masih merasa seperti ini anu saat lingkup berikimawan menawirin pernah bisa yang marumai mbah di kirim bangun iki mungkin di awal-awal dulu pernah berikutnya ini pelatakan batu pertama kali Pak cuman segi wanita Niko berikirin menikuti dari guru Niko di berdasarkan sore pergi sembahyang teman-teman gil saya gil saya setelah sekelah-sekelah Niko ngajarin Pak cuman itu dulunya jadi untuk jumlah umat sendiri ada berapa jiwa di sini ya ada lima belasan lima belasnya dari empat kakak ini ya pulapan kakak ya dan untuk generasi di sini masih ada nih masih ada masih jadi harapan ya masih ada di sini ini bisa dimasak bisa diperbaiki lagi agar rumah di sini bener-bener bisa nyaman beribadah mungkin nanti ada saudara kita dari luar daerah yang punya kelebihan yang bisa membantu nanti minta nomor rekeningnya 6 pengurus apa nomor rekening pura yang bisa dicantum nanti belum bikin rekening Oh belum ya nomor HP ya nomor HP ya nomor HP nih nanti nanti rencana kan mau bikin rekening sekalian masbud kan tapi belum ada kelanjutannya nanti nomor nanti nomornya masmul atau siapa siapa tahu nanti dari tontonan dari konten YouTube ini ada saudara kita yang punya kelebihan bisa membantu harapan kita semua karena mengingat 48 kakak disini ini besarnya buat terpunah perlu diselamat mengingat masih ada generasi di sini Hai kita sekadar senali-senali kita masih masih harapan kita Hai terus yang itu generasi anak-anak ini mengikuti di pas ramah selamat tinggi gaduhnya kadang ngelawa paparan pada timuriki Oh paparan nanti-nanti tempat sumber juta wang jumbangan kali memiliki dan jumlah generasi menerusnya betul-betul bersepat-sepat kantor tiangkali menami jubangan Hai dari kan ajang sana selalu lo akan mendetik jumbangan mungkin terimantuk luar juta wangkirin kasih nanti bapak pulau Pak swarsirin jadi harapan dari Mas Murni sangat luar biasa ya agar untuk menjaga umat disini agar tetap bertahan sampai menjemput satu persatu untuk bawa kebawa kebawaan satu bersin pokoknya ada penyakit punggungnya seneng di sampai sekarang nih ingin otonan terkumpulan yang berikopi kalau maaf pakai setunggal setunggal mau tanpa ngulapin sampai segitu ini pesan eh sakit yang malih lah ngasak bisa yang kapasan muncul lagi orang biar nanti apa itu Hai umat bener-bener merasa karena saya sendiri di kandangan itu pernah dengar kapasan itu anak pura tapi belum pernah ini mungkin dari tayangan ini nanti Mbak Sri Masmul bisa ada perhatian dari saudara kita Hai karena apa karena generasi kita perlu dibina perlu tempat untuk belajar perlu tempat untuk itu persembahyang yang layak Hai agar kedepan bisa lebih kita ini kirinya nonton nanu noponiku wanton jana atas ini tapi kita tambah ke jembatan ini disembang dari desa terus kali nopo toko sarinang motor iku asal petunjuk koko ikhino lima dosi menikah dosen yang pura dan pilih mimpi ngomong menurut bantu pulau pergi pernah di pernah tapi kan sama kita berbekan kecil-kecilan lah belum banyak kali bersama rencana kan nanti yang melaspas akan itu kodalan atau rencananya ini mau di renovasi iyalah manget ini sudah seperti rapuh ini dikasih apa itu agar jadi dibentuk dua mandala gitu mandala utama sama Madya mandala jadi ada tempat yang disakralkan ada tempat itu untuk luas area puranya sampai batasnya mana siapa ini pas pura ini aja ya lakap lakap ini tapi yang lakapkan pun anak putri ini datang ke serdoyor malam kelas tapi untuk tanah sendiri sudah sertifikat iya sudah sertifikat terima kasih Mbak Asri Mas Mol semoga harapan dari umat disini nanti bisa terkabulkan pura bisa diperbaiki dan bisa dilaspas sehingga bisa digunakan oleh umat yang disini yang masih berusaha untuk bertahan dan menjaga warisan leluhur yang disini akan dipermudah ya terima kasih Om Swastiastu Om Santi 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 Om untuk informasi lebih jelas tentang keberadaan dari pura Dharma jati ini kandangan TV mencantumkan nomor telepon dari Mas Mulyati kapasan ini ya lur di kolom dekripsi dan akhir kata kandangan TV mengucapkan Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton!